Halo rakan-rakan, salam properti dari saya, Vendrili Senturi21 Hari ini saya ingin buah rakan-rakan ke salah satu kluster yang ada di kawasan Sentia Sumarai, Konserbong Klusternya namanya Kluster Faradai Kluster Faradai ini salah satu kluster yang belum lama, kurang lebih baru serah terima sekitar 4 tahunan Jadi penghundinya pun belum 100% Masih ada rumah yang kosong, tapi penghundinya sudah banyak Persentase kurang lebih sekitar 60-70% sudah ada Masih sisa sedikit yang belum ditinggal Saya ingin jelasin sedikit, rumah ini hook Rumah ini hook, tapi di sebelah ini, tanahnya bukan tanahnya pemilik, tapi tanahnya developer Jadi benar-benar tanahnya 8x15 terkadang Oke, enak dong, tanah kita nggak beli, tapi kita bisa kasih taman, kasih bunga di sampingnya Nah, itu kelebihan dari rumah ini Saya ingin jelasin juga, kluster Faradai ini berasal di kawasan Sentia Kawasan Sentia ini merupakan kawasan CBD-nya dari Sumarekonserpong Akhirnya kita tahu, kalau di satu kawasan ada kampusnya Dan di situ banyak orang luar kota atau luar daerah yang kuliah di situ Percaya deh Investasi di area situ pasti akan cepat meningkat Karena orang luar kota, luar daerah, kadang mereka menyempulihkan anaknya di sini Mereka pun beli rumah di sini Ada juga sih yang kos, ada juga sih yang kontrak Tapi kebanyakan mereka beli Nah, itu yang membuat suatu kawasan itu propertinya bisa meningkat Oke, rekan-rekan mungkin sudah nggak sabar Mau melihat isi dalam rumah ini Oh iya, sorry, saya ingin jelasin sedikit Di depan ini ada ruko yang akan memenuhi kebutuhan para penghuni di kawasan Sentia ini Itu ada Aristoteles, ada Volta, ada Maxwell, ada Faradai Nanti ada kawasan Sinfonia di sana Nah, kemarin Sumarekonser sudah launching Dengan total 110 ruko, ruko Maxwell dan ruko Faradai Satu hari solot akan rekan Keren kan? Ruko itu akan jadi dalam waktu 18 bulan Satu tahun sengah Jadi satu tahun sengah dari sekarang Nanti ruko di depan sini sudah jadi Nah, di sini kemungkinan akan menjadi area kulinernya Kulinernya baru di kawasan Sentia Nah, pasti rekan-rekan penasaran Seperti apa sih kawan Sentia Atau seperti apa sih isi dalam rumah ini Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya Oke, masuk Oke, rekan-rekan Sekarang kita masuk ke rumah ini Ini ruang tengah Bisa dijadikan ruang keluarga Nah, di sisi kiri ini Ini ada satu kamar tidur Yang kita bisa bilang ini kamar tidur tamu Ada kamar mandi di sebelahnya Dilengkapi dengan shower Ada toiletnya juga Di sisi kanan ini ada pintu menuju garasi Sehingga orang bisa masuk dari pintu garasi ini Atau dari pintu depan Nah, di depan sudah kelihatan nih Ini dapur Ini dapur terkan Rapur dan ruang makan Ya, nanti tinggal dibikin kitchen set aja ya Belum ada nih kitchen setnya Sumarekon Memberikan kepada pembelinya Untuk berkreasi Menaruh kitchen setnya Dengan keinginan hati ya Jadi gak dipasang kitchen setnya Nanti kalau dipasang juga gak suka Dibuka lagi Gitu ya Nah Ya, benihilah rekan-rekan Lantai satu dari rumah Faraday 8x15 di pemasar ini Dengan 4 plus 1 kamar tidur 3 plus 1 kamar mandi Ya Rumahnya hadap selatan Dan rumah ini Hook ya Rekan-rekan Tapi hooknya Dia gak punya tanah lebih Di sebelah ini Semuanya Tanahnya developer Ya Nah Pintu yang kebelakang ini Ini adalah taman Ya Rekan-rekan bisa lihat Hijaunya Ini Tumbuh-tumbuhan ya Maaf rekan-rekan Ini ya Belum sempat dibersihin Tapi Dari lihat begitu Hijaunya Runuk hutan ini Tanah ini suhur Rekan-rekan semua Bisa tanam singkong Di belakang ya Nah Selain itu Di belakang ini pun Ada tangga Yang menuju ke Arah Arah Kamar tidur pembantu Dan kamar mandi pembantu Serta Menuju ke tempat Jemuran Ya Kebetulan saya Gak bawa kunci Rekan-rekan Jadi kita pakai Intip aja ya Sama aja Yang penting harganya Oke Sekarang Kita menuju ke Lantai 2 Oke Rekan-rekan Sekarang kita Ada di Lantai 2 Ini Kamar tidur anak Yang pertama Ya Kita lihat Lumayan gede Di lantai 2 ini Ada 3 kamar 2 kamar tidur anak Dan 1 kamar utama Nah Ini kamar tidur anak Kedua Ada view Jendela Tapi Dia gak bisa ke balkon Yes Kita lihat view Ini kamar anak Yang kedua Lumayan gede Nah Ini kamar mandi Untuk Yang kamar anak Ini Yang dua Ada shower juga Ya kan Oke Sekarang kita Menuju ke Kamar utama Kamar utama ini Lumayan gede Ya Kurang lebih Lebar 5,5 meter Ada Ya Dikali Sekitar 3,5 Kita lihat Kamar utamanya Ada balkon Ya Balkon cukup lewas Bisa Taruh Dua kursi Satu meja Bisa Ya Ini view nya Sudah banyak yang tinggal Di kawasan ini Di kawasan ini Sekarang Ini kamar mandi Di kamar tidur utama Ya Kita lihat Ada toilet Ada shower juga Cukup luas Rekan-rekan Ya Saluran pipa AC Sudah terpasang Ya Jadi rumah ini Ada 4 kamar tidur Di bawah 1 Di atas 3 Dan Ada Kamar tidur Pembantu Dan kamar mandi Pembantu Oke Rekan-rekan Ya Inilah Isi dalam Dari Rumah Faradai 8x15 Tipe master Oke Rekan-rekan Sekarang Kita Belah ada Di Spot club Cluster Faradai Ya Disini Ada Children Prygons Dan Kolam renang Ya Kita lihat Ada gedung pertemuan Buat keluarga Yang ada Disini Ini Ini adalah Ruang pertemuan Yang bisa digunakan Oleh Pala warga Cluster Faradai Ya Mereka bisa Berkumpul Disini Berbicara Membahas Masalah Mungkin Cluster ini Ya Pertemuan warga Atau acara Acara warga Nah Sekarang kita Lihat nih Ini kolam renangnya Hai Ada kucing Saudara-saudara Lagi minum Dia haus Ya Nah Ini kolam renangnya Cukup panjang Buat orang dewasanya Kita lihat Disana Ada payung Ada kursi Oke Rekan-rekan semua Ya Mohon maklum Masa pandemi ini Semua kolam renang Di kawasan Sumarekon Ditutup Untuk sementara Ya Kita menghindari Ya terjangkitnya Covid-19 Ya Nah Disini juga ada kolam renang Untuk anak Anak Ya Cukup gede Lumayan besar Nah Rekan-rekan Selain kolam renang Disini ada juga Children playgroundnya Anak-anak bisa bermain disini Cukup aman ya Kita lihat ya Ada taman juga yang hijau Oke Rekan-rekan semua Sekian dari saya Mengenai review Cluster Faraday Kita ketemu lagi Di unit yang lain Tapi jangan lupa Di subscribe dong Pencet bellnya Biar tahu Informasi mengenai Properti Saya akan Upload di youtube Setiap hari Ada video saya Oke Bye Rekan-rekan Selamat menikmati Selamat menikmati